Halo yes welcome back to kelas invest teman-teman terima kasih sudah terus pandengin video dari kelas invest and terus support like comment subscribe terus like video-video dari kelas invest terima kasih atas kritik dan komennya sangat membangun sekali di dunia cryptocurrency terutama and now saya akan membahas tentang Zilli kayak ini sekarang sudah turun parah semenjak ATH nya sekitar 80% ya jadi Apakah kita bisa mengholt koin Zilliqa Apakah bagi kalian sudah membeli harga tinggi Apakah bisa untuk terus di hold atau diserok bawah Apakah kita bisa serok bawah pantengin terus video Zilliqa and check it out Oke teman-teman sekarang ada di koin market cap ya kalian bisa lihat di sini kalau grafiknya sepertinya sudah menduplikasi apa yang ada kali kalian lihat di grafik di sini ya teman-teman yang sepertinya sudah menduplikasi karena dia sudah membentuk ATH ya tahun 2018 dan dia turun dan dia set bis dan dia naik lagi dan sekarang turun dan dia set bis Apakah koin ini akan turun seperti tahun 2019-2020 akhir ya kita lihat aja secara ke prediksi saya analisa saya secara teknikal ya teman-teman ya sebelumnya kita lihat dulu ya kalau secara berita-berita analisis rumor Zilliqa masih sepi sekali kalau menurut saya belum aja sesuatu yang happening buat Zilliqa jadi dia barusan berpartner dengan X Academy official ya jadi sini saya juga belum tahu apa karena saya tidak mengikuti dan ini adalah pun transaksi yang sangat banyak ya nggak ada yang spesial lah menurut saya Zilliqa masih belum belum spesial jadi kita lihat secara teknikalnya aja ya teman-teman Oke tadi saya sudah gambar secara weekly ya kalau saya gambar secara weekly itu memang dia sudah downtrend oke itu sudah downtrend kok bisa kalian bisa lihat sini ya dia sudah menyeberangi atau melewati ma50 dan ma20 ya teman-teman nah itu sudah indikasi downtrend secara weekly dan kalian bisa lihat di stokastik ya dia berada di bawah teman-teman ini sudah oversold teman-teman ya jadi di bawah kita sudah menunggu seharga ini keluar dari area oversold nya ya di itu di nomor 20 kali dia menyilang dan di garis biru di area biru ini kemungkinan dia akan sedikit naik harganya teman-teman jadi itu weekly kalau saya lihat secara weekly ini udah saya gambarkan beberapa resistensi ini dan ini di support ya dan dia sekarang di weekly sudah tertahan di area support jadi menurut saya dia jangan sampai terus tembus di support ini ya teman-teman ya di support 0,06 ini teman-teman ketika dia tembus lagi gas 0,06 dia akan menuju ke harga selanjutnya kita coba dengan Fibonacci ya oke dia sekarang sudah di 100% Fibonacci ya teman-teman di 0,06 usahakan ini tidak tembus di 0,06 ketika dia tembus di 0,06 kemungkinan dia akan menuju di sini ya teman-teman ya 0,01 USD teman-teman itu untuk next target si Zilliqa ya kalau secara beberapa weekly ya secara minggu beberapa minggu depan ya bisa berapa 1-2 bulan berarti ya itu kalau dia masih terus turun itu kemungkinan akan menuju ke 0,01 yaitu jadi kalian yang untuk secara weekly untuk jangka panjang bagi kalian yang memang sudah membeli di area sini ini dulu ya dari Januari itu sebelum dia pulis ya menurut saya jangan lakukan serok dulu ya kita wet NC dulu karena dia masih berbulan untuk turun lagi ya karena tekanan tekanan apa namanya candle ini sangat tebal sekali dan ini masih menunjukkan penjualan besar-besaran teman-teman kalau kita lihat file kalau kita lihat volume ya teman-teman itu juga sepertinya dia juga turun ya kita lihat-lihat kita lihat sini belum ada perlawanan volume yang besar ya seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau misalnya ini sudah ada volume pembelian yang besar itu bisa dilakukan pembelian teman-teman tapi kita belum lihat ya seperti ini ya teman-teman ya setelah turun dia ada volume yang besar teman-teman kita belum melihat volume itu ya dua candle volume dua bar volume ya dua bar volume yang tebal sekali jadi teman-teman kita belum melihat itu jadi wet NC dulu untuk hold secara jangka panjang temen-temen saya berikan chart daily juga teman-teman ya ini masih sama downtrend kalau chart daily sudah memang sudah downtrend ya memang sudah downtrend kalau kita lihat sini sudah membentuk beberapa lower low low judar low low ini don't trend sudah lower high dan ini lower high nah permasalahannya disini teman-teman secara daily ditambah dengan pattern filing which ya teman-teman ya kalau bisa keadaan gambar ini nah ini tergantung teman-teman kalau misalnya masih ada penurunan teman-teman ya ini bisa sangat turun lagi seperti weekly tadi ya teman-teman karena memang support terjaga di masih di 0,006 ya teman-teman ya ini masih supportnya masih ini ya ini beberapa pantulan semoga dia apa namanya nggak merosot merosot lagi ya teman-teman kalau merosot nanti seperti weekly tadi di 0,01 ya teman-teman ya jadi kita watch NC dulu ya karena memang ada rumor GPTC ini semoga setelah rumor GPTC ada pembelian dalam jumlah yang banyak ya jadi pembelian on weakness ya teman-teman ya Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman kalau misalnya dia bisa turun lagi itu nanti cenderung dia turun lagi teman-teman kalau misalnya dia membentuk lower low lagi di sini nanti sini ada punya di 0,03 teman-temannya ini ini kita lihat dulu teman-teman semoga dia tidak breakout lagi nanti malah turun lagi teman-teman ya ini yang bisa kita ah waspadai ya teman-temannya kita kita waspadai kita lihat sini ya 0,01 sini jadi kalaupun dia masih lanjut trend turunnya nanti kemungkinan di 0,01 yang untuk skenario nya tapi kalau misalnya dia dalam daily jadi kalau misalnya dia break pattern falling wage itu menjadi kemungkinan baik yang untuk dia reversal lagi ya teman-teman ke sekitar 0,09 nya di resisten ini itu untuk tahun pertama sih silika teman-teman jadi kalau kalian mendapati dia sudah ke 0,07 atau 0,08 nya sekitaran di sini itu kalian bisa lakukan apa namanya serok ayo teman-teman ya karena memang dia sudah break pattern falling wage berarti dia melanjutkan ke bullish ya teman-teman ya minimal dia service dululah ya untuk tidak jebol di 0,06 ketika dia di atas 0,06 atau 0,07 0,08 kalian bisa lakukan serok jika kalian sudah beli pada saat nyangkut di area-area sini ya area 0,23 0,17 kalian bisa beli di area 0,07 0,08 ya jadi buy on weakness teman-teman karena sudah break pattern falling wage teman-teman tapi kalau kalian lihat ini jebol kebawah makin jebol jadi jangan kalian serok dulu tunggu harga mantul di buy on weakness nya teman-teman untuk silika kalian hold dulu kalian wait NC dulu jangan keburu-buru untuk apa namanya serok saya bawa karena masih berpulang untuk turun lagi itu masih besar teman-teman jadi keep hold keep one keep it fast